Halo gengs, jumpa lagi kita disini, untuk kali ini kita ulas kota bandar Lampung, ibu kota provinsi Lampung, sejarah kota bandar Lampung, dimulai dari Teluk Betung dan Tanjung Karang, semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat, selamat menonton. Bandar Lampung 1883 yang meresmikan pemakaian nama kota bandar Lampung, dikutip dari buku Sejarah Sosial Daerah Lampung Kota Matya Bandar Lampung, Terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984, pengajuan nama bandar Lampung sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 1965. Namun tertunda hingga lebih dari 18 tahun karena sesuatu hal, asal nama bandar Lampung sebelum bernama bandar Lampung, kota ini bernama Kota Matya Tanjung Karang Teluk Betung. Penamaan ini karena saat itu kota bandar Lampung terdiri dari kota Tanjung Karang dan kota Teluk Betung. Di tahun 1982, terjadi pemekaran wilayah dengan masuknya tiga kecamatan baru, yaitu kecamatan Kedaton, kecamatan Panjang dan kecamatan Sukarame. Sebelumnya tiga kecamatan ini berada di bawah naungan Kabupaten Lampung Selatan. Bergabungnya tiga kecamatan baru ini membuat nama Tanjung Karang Teluk Betung tak lagi relevan. Sementara untuk menambah penamaan tiga kecamatan dinilai terlalu panjang. Karena itu dipilihlah nama bandar Lampung. Bandar di sini diambil karena dinilai kota pelabuhan yaitu pintu gerbang tempat keluar masuk orang dan barang. Hasil-hasil bumi dari kabupaten lain dikeluarkan keluar melalui kota bandar Lampung sebelum dikirim ke provinsi lain utamanya Pulau Jawa. Sejarah kota bandar Lampung dimulai dari Teluk Betung. Pada tanggal 17 Juni tahun 1682, utusan Kesultanan Banten Pangeran Arya di Pati Ningrat memberi keterangan resmi kepada Residen Banten William Kav bahwa Teluek Betoeng di tepi laut Teluk Lampung adalah daerah kuasa Banten. Oleh karena itu bandar Lampung adalah bandar bagi daerah provinsi Lampung. Dimulai dari Teluk Betung saat itu ditunjuk di Pati Teluek Betoeng Temenggung, Nata Negara. Sebelumnya nama Teluk Betung dikenal dengan nama Sutikarang. Namun nama Teluk Betung lebih lazim disebut karena memang daerah yang banyak teluknya. Dinamakan Teluk Betung, selain karena berada di daerah Teluk, wilayah ini berada di bawah kaki Bukit Betung. Dinamakan Teluk Betung, selain karena berada di daerah Teluk, wilayah ini berada di bawah kaki Bukit Betung. Saat itu Tanjung Karang menjadi tempat persinggahan pada pedagang yang membawa rempah-rempah dari pelosok Lampung. Mulanya di daerah Simpur hanya berupa pasar sederhana, hingga Tanjung Karang berkembang menjadi sebuah pasar kota yang lebih lengkap dan ramai. Awal abad ke-15, Teluk Betung menjadi tempat berkumpulnya pedagang-pedagang yang membawa barang-barangnya melalui aliran sungai dan pantai antara lain melalui pelabuhan Sukamenanti, sekarang bernama Gudang Agen. Pada Agustus tahun 1682, Belanda menjadikan desa kuripan pesisir, perwata, dan Teluk Betung sebagai pabean, yaitu tempat penimbunan lada dari seluruh pelosok Lampung. Pada tahun 1847, Belanda menjadikan Teluk Betung sebagai tempat kedudukan penguasa pemerintahan. Sementara Tanjung Karang yang letaknya lebih tinggi, awal abad 19 mulai tumbuh mengarah sebagai kota, pemerintah Belanda melihat Tanjung Karang lebih baik dan lebih sehat hawanya. Belanda lalu mulai mengarahkan Tanjung Karang menjadi kota teratur. Belanda menjadikan Tanjung Karang sebagai tempat tinggal yang berpusat di Enggal. Para pejabat dan pegawai tinggi Belanda tinggal di Tanjung Karang. Sementara Teluk Betung dijadikan pusat perdagangan serta perkantoran. Di tahun 1850, Teluk Betung dijadikan pusat pemerintahan Belanda untuk daerah Lampung. Meletusnya Gunung Kratatau di tahun 1883, membuat Teluk Betung porak-poranda. Inilah yang membuat Tanjung Karang lebih cepat berkembang. Setelah Indonesia merdeka, Teluk Betung dan Tanjung Karang masuk bagian Kabupaten Lampung Selatan dengan status kota kecil. Lalu di tahun 1956, status kota Tanjung Karang dan Teluk Betung dinaikan menjadi kota besar. Setahun kemudian, status kota ini berubah menjadi kota peraja Tanjung Karang Teluk Betung. Hingga keluar peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1983 yang meresmikan pemakaian nama kota Bandar Lampung. Nama Wali Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung, 1956 SD 2021. No Wali Kota Awal Menjabat Akhir Jabatan 1, Sumarsono 1956-1957-2. Zainal Abidin Pagaralam H. Zainal Abidin Pagaralam, lahir di Tanjung Karang, Prof. Lampung, tanggal 29 Februari tahun 1916, meninggal di Tanjung Karang, Lampung, tanggal 6 September tahun 1989 pada umur 73 tahun. 1957-1963-3. Ali Mudin Umar lahir di Kenali, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat, tanggal 23 Maret tahun 1928, meninggal di Kota Bandar Lampung, Prof. Lampung, tanggal 3 Oktober tahun 2012 pada umur 84 tahun. 196-1963-196-94. Tabrani Daud Muhammad Tabrani Daud, lahir di Kecamatan W5, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, tanggal 28 Agustus tahun 1927, meninggal di Kota Bandar Lampung, Prof. Lampung, tanggal 18 Oktober tahun 2015 pada umur 88 tahun. 1969-1976-5. Fawzi Saleh, 197-1976-1981-6. Zulkarnain Subing, 198-1981-1986-7. Nurdin Muhayyad lahir di Tanjung Karang, Prof. Lampung, tanggal 20 Januari tahun 1939, meninggal di Kota Bandar Lampung, tanggal 22 Januari tahun 2018 pada umur 79 tahun. 1986-1995-8.1 Suharto Wakil, Ahmad Yulizar-1995-2008.2 Suharto Wakil, Ahmad Yulizar-200-20059. Edi Sutrisno Wakil, Herlani, lahir di Gunung Katun, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Prof. Lampung, tanggal 4 Mei tahun 1962. 2002-2005-2010 Sudarno Edi, Penjabat Sementara. 2010-2010.1 Herman HNDRS, H. Herman Hasanusi, MM, lahir di Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 17 Mei tahun 1956. Wakil Tobroni Harun, lahir di P. Gematung, tanggal 1 Mei tahun 1965. 2010-2015, Sulpakar, Penjabat. 2015, tanggal 17 Februari tahun 2016, 10.2 Herman HN Wakil, H. Muhammad Yusuf Kohar, S.E.M.M., lahir di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 27 Agustus tahun 1961. Tanggal 17 Februari tahun 2016, Petahan. Demikian yang dapat kami ulas untuk Kota Bandar Lampung. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.